tes tes 123 cekson dulu ya ini bukan curhat bukan juga tapi bisa juga sih dibilang podcast ala-ala gitu ya cuman mau berbagi dan sebagai reminder juga buat kita buat aku dan buat teman-teman semua pernah gak sih teman-teman tuh kayak merasa punya ekspetasi lebih terhadap seseorang ataupun sesuatu yang teman-teman inginkan dan ternyata hasilnya kenyataannya itu bener-bener jauh dari ekspetasi teman-teman jauh dari dugaan yang kita mau dari harapan yang kita inginkan gitu dan ujung-unjungnya apa kita selalu mengeluh kecewa dan nanti juga larinya pasti ke Allah ya Allah kenapa sih ya Allah kenapa selain aku mau yang aku harap itu enggak tergapai tidak terkabul kenapa yang aku harapkan berbeda jauh dengan realita yang ada ya sebenarnya Allah gampang sih jawabnya Allah kan gak suka kalau seorang hambanya berharap selain padanya apalagi berharap sama suatu ataupun bahkan salah seorang teman-teman pasti tahu deh pasti tahu kata-kata dari Alibir Abi Tolib aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ya berharap pada manusia dan aku yakin teman-teman di sini udah udah pernah denger kata-kata ini bahkan beruang ulang kali dan teman-teman pasti ya mengiakan oke gitu ketika ketika baca kata-kata itu teman-teman langsung oke aku gak boleh kayak gitu lagi aku gak boleh lagi tuh berharap sama manusia karena toh nantinya juga bakal kecewa tapi lagi dan lagi kita ngelakuin hal yang sama kita ngelakuin hal sama walaupun itu sekecil ya kita ngelakuin hal yang sama walaupun itu emang hal-hal yang kecil gitu misal hari ini hari ini aku mau main sama teman dan itu udah diajakin tapi nyatanya hujan atau nyatanya teman aku tuh tiba-tiba gak bisa dan akhirnya kita gak jadi pergi padahal tuh ya udah siap udah cantik udah pake makeup udah tinggal berangkat gitu terus tiba-tiba teman ngambarin maaf ya aku gak jadi pergi karena ada sesuatu lalalala dan akhirnya apa kita bete kita kecewa kita tuh gak sadar kita secara tidak langsung itu sudah berharap pada teman kita itu kita udah berekspetasi kalau misalnya kita bakal main kita bakal happy kita bakal cerita curhat segala macem disana dan karena kenyatanya gak jadi dan kita kenapa dan kita tuh pas sedih kan disitu kadang juga kita gak gak merasa gak merasa kalau itu kita sedang berharap kepada manusia dan Allah langsung jawab nih aku jawab ketika kamu berharap kepada manusia aku akan menggalanya pada kekecewaan dan akhirnya apa itu terjadi sering banget kayaknya setiap hari deh aku merasa kayak gitu mungkin teman-teman juga dari mulai bangun tidur dari sampai tutup mata kayaknya hati aku ini masih tergantung sama manusia sama sesuatu gitu dan belum semuanya bisa lillahi ta'ala memang berat banget ya teman-teman tapi aku yakin aku sama teman-teman pasti bisa deh kita mulai yuk kita mulai belajar untuk bergantung semuanya kepada Allah aku ikhlasin aja segala sesuatu yang sudah terjadi apalagi yang belum terjadi kenapa sih harus merisaukan segala sesuatu yang belum terjadi sama teman-teman kayak yaudah Allah juga pasti tahu apa yang terbaik untuk hambanya dan segala takdir yang Allah memberikan kepada kita itu udah ditulis semua yang terjadi saat ini itu yang terbaik dan kalau kita yakin sama Allah kalau kita merelakan menyerahkan segalanya ke Allah pasti deh kita pasti menjadi oh ini ini loh yang aku cari gitu walaupun awalnya emang agak sulit mungkin awalnya yang kita dapat ini tuh bukan sama sekali yang kita inginkan atau bukan sesuai dengan ekspertati yang kita inginkan tapi yakin deh suatu saat nanti cepat atau lambat kita pasti sadar bahwa oh ini maksud Allah ngasih ini ke kita oh ini loh maksudnya dan ini maksud yang aku cari-cari selama ini emang begitu hebatnya rencana Allah dan gak akan ada yang tahu rencana Allah tapi Allah tahu sebenarnya daun aja jatuh dari pohonnya cuma satu hal lain Allah itu tahu loh apalagi kita kehidupan kita Allah yang udah atur semuanya so gak usah lagi gak usah lagi ragu-ragu sama Allah dan jangan lagi untuk berharap kepada sesuatu selain Allah ya guys oke podcast malam ini asik podcast gak podcast lah ya curhatan malam ini special malmingan ya malmingan di bulan di bulan Ramadan ini malam sabtu terakhir di bulan Ramadan dan hari ini juga ada malam ganjil malam ganjil di malam ganjil terakhir di bulan Ramadan semoga teman-teman bisa memanfaatkan untuknya dengan sebaik mungkin kejar lagi Al-Qurannya baca lagi Al-Qurannya buat teman-teman yang lagi hate para uhti-uhti para cewek-cewek ciwi-ciwi yang lagi mens kan tetap bisa merahir lagi terkodar caranya dengan banyak-banyak berzikir banyak-banyak berdoa banyak-banyak berdoa ibadah itu banyak kan gak cuman untuk sholat ngaji doang enggak tapi ibadah itu banyak loh bisa sedekah bisa bantu orang bisa berzikir itu juga ibadah oke semangat Ramadannya tetap semangat untuk menjalankan hari-hari bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh